Hai sehat Pak Alhamdulillah sehat ya bisa dinyalakan itu videonya ini rangkuman saya modul tiga pembelajaran inovatif tadi KB pertama itu belajar tentang pembelajaran steam pembelajaran steam itu pembelajaran yang mengintegrasikan dari pelajaran IPA steam itu singkatan ya biasanya itu science T nya itu teknologi teknologi E nya itu engineering atau teknik hanya itu art atau seni M nya itu matematik nah itu fokus pada proses pembelajaran masalah dalam kehidupan nyata dari tujuannya tujuan pembelajaran steam itu ada bagi peserta didik dan juga bagi pendidik bagi peserta didik itu dapat buat pengasah tingkat literasi steam pada peserta didik dan kompetensi abad 21 ya kita sudah masuk ke teknologi ya jadi harus ahli dalam IT itu kompetensi di abad 21 persiapan tenaga kerja steam tertarikan dan keterlibatan serta membuat hubungan nah itu tujuan bagi pendidik itu adalah meningkatkan pemahaman materi steam dan juga peningkatan pemahaman dari pedagogi itu sendiri nah tujuan dari steam ini diharapkan kita menguasai IT lah ya intinya seperti itu kemudian prinsip-prinsip pembelajaran dari steam itu meliputi prinsip perhatian dan motivasi nanti lebih detailnya bisa dilihat di modul itu ada saya garis besarnya saja keaktifan keterlibatan langsung pengulangan tantangan balikan dan penguatan serta perbedaan individual terus yang berikutnya masih di KB1 ini pembelajaran steam itu menggunakan model PBL problem best learning PBL ini merupakan model pembelajaran yang menantang pesta didik untuk belajar bagaimana belajar dan bekerja secara kelompok untuk mencari solusi atau permasalahan di dalam dunia nyatanya itu problem best learning terus kemudian langkah-langkahnya atau sintaknya sintak itu langkah-langkah ya yang berbasis masalah itu ada lima fase fase yang pertama itu orientasi peserta didik kepada masalah nah jadi peserta didik itu dicari ininya apa masalahnya kira-kira apa kemudian fase yang kedua itu mengorganisasikan dari peserta didik nanti lebih jelasnya bisa baca lagi di modul ini hanya poin-poin pentingnya saja fase ketiga itu membimbing penyelidikan individu dan kelompok fase yang keempat adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya fase yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemesahan masalah nah sistem sosial dari PBL ini bersifat kooperatif maksudnya kooperatif itu adalah peserta didik itu bekerjasama dengan teman dalam tim atau kelompok kemudian mendiskusikan masalah tersebut terus kemudian yang diberikan pada saat pembelajaran ini poin penting lagi disini adalah prinsip reaksi yang bertumbang dalam PBL atau problem based learning itu memosisikan pendidik sebagai fasilitator jadi kita bukan sebagai guru ya kita sebagai fasilitator guru sebagai fasilitator jadi hanya memfasilitasi kegiatan dari peserta didik untuk memecatkan masalah peserta didik itu dirangsang dengan pertanyaan yang menantang sehingga mereka menjawab secara kolaboratif ini diperlukan kolaborasi juga ini yang penting lagi adalah sistem penunjang PBL adalah segala masalah-masalah yang aktual jadi permasalahan akul itu bisa jadikan sebagai penunjangnya yang mampu menciptakan suasana konfrontatif dan dapat membangkitkan proses metakimisi berpikir kritis dan strategi pemecatan masalah yang bersebut divergent artinya bahwa penunjang yang secara optimal dapat berdampak positif pada model pembelajaran ini adalah pada pemilihan masalah nah jadi mungkin masalah-masalah tertentu ya yang bisa dilakukan PBL problem based learning seperti itu seperti itu ya nanti bisa di yang penting lagi ini pembelajaran steam berpusat pada proyek yang berpusat pada proyek itu ada tahapan-tahapannya tahapan itu yang pertama itu memilih salah satu topik yang memungkinkan untuk menggabungkan seluruh lima aspek steam yang kedua menghubungkan topik dengan masalah di dunia nyata dihubungkan jadi topik itu dihubungkan dengan masalah yang ada di dunia nyata kemudian mendefinisikan tantangan yang keempat memiliki solusi atas penelitian dan curah pendapat peserta didik terus kemudian yang kelima menjelaskan tantangan kepada peserta didik 6. menggunakan rencana desain teknik penyelesaian masalah yang ketujuh membimbing peserta didik ketika mereka memilih gagasan dan membuat prototipe kemudian yang telah bandung muji prototipe yang dihasilkan 9. meminta peserta didik mengkomunikasikan temuan mereka kemudian sintag yang terakhir 10 mendesain ulang sehingga memperoleh prototip sesuai dengan yang diarah ini teori lah ya, teori seperti ini nah ini contoh strategi pembelajaran yang dapat dilakukan untuk mengintokrasikan setiap komponen dalam steam ada 5 ya berarti ada science, teknologi, teknik, seni, dan matematik biasanya ada pertanyaan untuk singkatan dari steam itu banyak yang mengecok yang S-nya itu science atau apa T-nya teknologi, E-nya itu engineering atau teknik A-nya itu art, fungsi seni, dan M-nya itu matematik nah ini bisa dibaca di sini tantangannya adalah pembelajaran steam itu yang tidak berbeda pendekatan cara menerapkan pembelajaran steam pembelajaran steam di kita itu agak asing mungkin yang belum pernah diterapkan mungkin di bapak ibu sudah diterapkan itu kalau saya belum mendengarkan oleh steam ini tantangannya ada beberapa banyaknya nah ketiga pendekatan yang memungkinkan steam diterapkan memiliki kelemahan kelemahannya itu ini pendekatan silo nah ini baru ibu kasih saja ya saya juga masih belum diterapkan pendekatan silo itu diterapkan dengan memisahkan tiap bidang studi steam memungkinkan adanya kurang ketertarikan siswa terhadap salah satu bidang steam contohnya perempuan kurang tertarik untuk berpartisipasi dalam bidang teknik dibandingkan laki-laki contohnya seperti itu nah itu pendekatan silo kemudian kelemahan dalam pendekatan tertanam ada pendekatan tertanam ini atau embedin dapat mengakibatkan pembelajaran terpotong-potong nah ini kelemahannya ini jika peserta didik itu tidak bisa mengaitkan materi tertanam dengan materi utama peserta didik berpotensi hanya belajar sebagian dari pelajaran daripada manfaat dari pelajaran secara keseluruhan nah ini kalau kita mengajarkan cerita potong-potong juga anak pasti belum terus kemudian yang kedua kurang standar yang jelas jadi kelemahannya standarnya kurang jelas yang ketiga dianggap terlambat saat hanya diterapkan pada pendidikan tingkat menengah nah itu artinya dari pendidikan tingkat dasar ya jadi kita sudah memakai pendekatan dari setting KB yang kedua kita dapat KB ini pembelajaran berbasis neuroscience disini ada sub-nya pengertian neuroscience kapasitas dan fungsi bagian otak manusia kita belajar otak manusia ini neuroscience itu merupakan ilmu yang mempelajari sistem syarab otak dengan seluruh fungsinya seperti bagaimana proses berpikir terjadi dalam otak manusia nah ini nanti ada bagaimana cara otak bekerja ada jumlah jaringan koneksi otak ini ada bagian-bagian otak dan fungsinya ada namanya korpus kalosum sudah lupa saya ini bagian-bagian otak korpus kalosum fungsinya itu menghubungkan belahan otak kanan dan kiri ini penting ini cerebrum atau cortex itu ada 1,2,3,4,5 ada cortex cerebral cortex itu fungsinya memproses informasi-informasi hidrah mengatur berbagai fungsi pembelajaran dan memori ada lobus osipital memproses informasi visual adalah lobus parietal memproses informasi taktil menghentukan posisi tubuh mengintegrasikan informasi visual dan sebagainya lobus temporal itu memproses informasi-informasi auditory auditory itu mendengarkan ya bertanggung jawab pada pendengaran memori pemaknaan dan bahasa itu ada di lobus temporal lobus frontal atau yang bagian depan kotak bagian depan itu memproses informasi-informasi untuk memori pencernaan pengambilan keputusan terus penentuan target kreatifitas berada di depan ada lobus yang paling depan Fernicke memahami perkataan Broca mengendalikan produksi ucapan nah sekarang di sistem limbik kotak tengah itu sistem limbik itu ada hipotalamus hipotalamus yang kita sering mendengar ini hipotalamus mengendalikan fungsi-fungsi homeostasis tubuh misalnya suhu, tidur, air, makanan dapat meningkatkan ketat jantung dan penapasan saat stress nah ini, kalau kita sedang stress hipotalamusnya itu bekerja makanya jangan sampai pekerjaan panjang, jangan sampai stress ya harus relax saja hipotalamus ya amigdala amigdala itu berperan mengendalikan emosi dan agresi talamus bertindak sebagai jembatan yang mengirimkan input dari organ perasaan kortex nah ini adalah limon hipotampus atas batang otak ada formasi retikuler mengendalikan fungsi-fungsi tubuh otak bagian belakang, otak-otak kecil atau serimilum itu berdaung jawab terhadap keseimbangan tubuh sikap tubuh, rangkaan penguasaan dengan rangkaan motorik rangkaan motorik, keseimbangan itu ada di otak bagian belakang otak kecil nah, cara kerja otak nah ini yang singkatnya saja saat seorang belajar sesuatu nah, kalau kita tidak belajar maka dalam otak kita itu akan terjadi pengaktifan dan pembentukan pola hubungan antar neuron jadi kalau kita belajar membaca itu nanti ada koneksi antar neuron belajar terjadi ketika sebuah akson yang merupakan penuasan yang lebih kecil dan menyerupai hati itu bertemu dengan sebuah dendrit akson bertemu dengan dendrit dari sel yang ada di sekitar ini akson dan dendrit itu berkomunikasi dengan mengirimkan zat kimia dinamakan neurotransmitter melalui sinapsis setiap neuron dimungkinkan mampu berkomunikasi melalui 100 ribu sinapsis sejak kimia disebut secara teknis sebagai penentu yang mengatur di mana dan bagaimana akson harus berhubungan serta membuat koneksi jadi ada informasi juga bahwa albert einstein itu cerdasnya seperti itu karena apa jaringan antar neuronnya itu lebih banyak dibanding kita makanya lebih banyak mau belajar itu maka akan terbentuk pola hubungan jaringan antar neuron juga lebih banyak prinsip pembelajaran berbasis neurosain prinsipnya itu secara umum memori jangka pendek otak kita berada pada kondisi terbaik untuk menyimpan informasi pada pagi hari nah kalau kita belajar di pagi hari itu sangat efektif sekali menyimpan informasi lebih gampang ingat dibanding pada sore hari kalau sore hari tidak kesel ya habis dari sekolah habis dari kerja kesel memorinya tidak gampang nyandak kalau belajar di sore hari makanya lebih baik itu belajar di pagi hari jam 4 jam 5 itu lebih baik karena kita memiliki siklus biopognitif terkait perhatian yang naik turun setiap 90 menit ini penjelasannya nanti bisa lihat di modul yang ketiga pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan kedua belahan otak kanan kiri secara seimbang nah itu ya seperti ada hubungan antar otak kanan kiri harus dihubungkan secara seimbang dengan koneksinya yang keempat belahan otak kanan kiri kita mengalami siklus efisiensi secara pergantian setiap 90 sampai 100 menit nah makanya kalau peserta didik kita diajar sekitar 100 menit atau 90 menit sudah bosan ya makanya harus punya trik agar anak didik kita tidak bosan kalau kita belajar fikon nah itu yang kelima pembelajaran mencapai hasil terbaik makanya difokuskan pada pembahasan materi dipecah kegiatan lain seperti kerja kelompok kemudian difokuskan kembali pada pembahasan materi nah supaya anak tidak bosan maka pembahasan materi setelah pembahasan materi harus dibuat kerja kelompok supaya ada aktivitas dan tidak bosan nanti anak pembelajaran akan menarik perhatian otak jika memperhatikan perubahan gerakan cahaya kekontrasan dan warna nah apalagi anak kecil ya senang dengan warna kita tampilkan powerpoint yang berhubungan dengan banyak warna serta ada gerakan-gerakan biasanya ada kuda jalan kuda berjalan tapi yang lainnya biasanya anak lebih senang dan dia akan cepat fokus gitu proses pembelajaran agar optimal perlu memperhatikan beberapa faktor lingkungan diantaranya yaitu suhu ruangan pilihan warna kelas desain warna tampilan media dan sebagainya ini banyak yang ke delapan proses pembelajaran akan lebih optimal jika pencerta didik memperoleh asupan gizi dan nutrisi yang cukup nah ini paling penting nih kalau kita gurunya sudah bagus menerangannya bagus tapi mereka makannya kecap marok rumpuk ya bener belom jadi jadi anak juga harus dipacur nutrisinya yang kesembilan emosi memicu perubahan zat kimiawi dalam tubuh yang dapat mengubah suasana hati dan berlaku serta didik kalau pada saat kondisi emosi kita menerangkan kuat anak juga kayaknya gak masuk ya mungkin seperti itu maksudnya tahap pembelajaran berbasis neuroscience tahapnya ada tahap persiapan ada WCC ada tahap elaborasi ada tahap formasi memoris ada tahap integrasi funksional itu nanti bisa dibaca sendiri di modul tapi yang ketiga itu berbicara tentang pembelajaran digital konsep dan konsep pembelajaran digital itu maksudnya adalah pembelajaran digital adalah praktek pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar berkaitan titik yang menekankan instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantangkan menarik intinya adalah pembelajaran digital itu pembelajaran menggunakan teknologi ya seperti itulah ya dari itu juga terbanyak pembelajaran digital keuntungannya pembelajaran digital itu adalah media yang menyenangkan sehingga menimbulkan ketertarikan pembelajar pada program-program digital supaya anak lebih senang ya jadi tidak menonton dengan ceramah saja tajib pembelajaran digital itu personalisasi, partisipasi aktif, peserta didik, aksesibilitas, dan penilaian langkah-langkahnya bisa dibaca segerinya ya berarti bisa lebih jelasnya di modul pemanfaatannya nah ini yang jelas pemanfaatannya itu dapat mengkaitkan pembelajaran digital ke pembelajaran offline dia bisa di-x membelajari aplikasi praktisi dari sebuah pengetahuan mendapatkan pemanfaat yang berkesinambungan dan analisis kemajuan mengaktifkan keterlibatan sosial dan belajar melalui pendekatan campuran ada tiga potensi dan fungsi pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ada ragam pembelajaran digital contoh aplikasinya adalah mobile learning ya di sini kategorinya banyak ada teknologi driven mobile learning ada miniatur portable learning dan sebagainya terus kemudian media sosial, sosmed juga bisa dijadikan sebagai media untuk pembelajaran pembelajaran berbasis permainan game-based learning pembelajaran elektronik berbasis awan atau cloud nah itu selanjutnya selanjutnya KB yang terakhir, KB 4 KB 4 itu tentang pengertian blended learning itu sebagai pembelajaran yang mengkombinasikan antara pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional tetap muka ya antara online dan konvensional itu dimix jadi satu jadi blended learning ada tiga alasan mengapa guru memilih menggunakan blended learning itu yang pertama meningkatkan kuatensi belajar serendik supaya akan juga tidak perusahaan dalam pembelajaran seperti itu seperti itu harus dimix antara online dan offline dan yang kedua, meningkatkan akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran karakteristik pembelajaran blended learning karakteristiknya ada model blended learning menggabungkan berbagai cara penyampaian model pendidikan gaya pembelajaran dan menggunakan berbagai media berbasis teknologi model pelajaran blended learning merupakan kombinasi dari tetap muka dan online itu intinya itu model pelajaran blended learning ada macam-macam ada model rotasi model rotasi itu contohnya adalah model kelas station rotation model kelas lab model kelas flip atau flip classroom model rotasi individu ini lebih jelas yang bisa dibaca di model ini model-model kelas flex ada sub-blend juga enrich virtual itu juga bisa memilih model kelas yang sesuai sekarang yang terakhir itu merancang model pembelajaran bent learning perancangnya seperti apa ini ada beberapa kemampuan yang perlu dikuasai dalam mengintegrasikan pembelajaran konten itu adalah kemampuan dalam memanfaatkan data karakteristik teknik pengajar itu pastinya dan teknik memfasilitasi pembelajaran secara individual dan kelompok itu kemampuan yang harus dikuasai sebelum melakukan pembelajaran blended learning nah terus ini yang lebih penting ini adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang menggunakan model blended learning tidak hanya bertujuan untuk membangun interaksi antara guru dan siswa tapi juga ditujukan untuk mendukung agar interaksi dalam pembelajaran tetap umat dapat berlangsung dengan baik nah itu yang intinya adalah terus berpihak kepada murid supaya anak tidak kosan maka dimix model belajarannya antara online dan offline terus yang penting lagi ini cara mengintegrasikannya cara mengintegrasikannya itu guru dapat menginformasikan topik atau diskusi kegiatan pada peserta didik dalam pembelajaran tetap umat dalam tetap umat siswa di apa diberi informasi dulu apa topik apa yang akan didiskusikan kemudian melanjutkan kegiatan diskusi tersebut pada saat sesi online penarikan kesimpulan kegiatan diskusi kembali dilakukan pada saat pembelajaran tatap muka berarti tatap muka online tatap muka itu modelnya seperti itu kemudian pada saat peserta didik belajar menggunakan software aplikasi pembelajaran guru dapat memantau miskonsepsi yang terjadi sehingga pada saat sesi pembelajaran tatap muka guru dapat mengadakan sesi diskusi berdasarkan dari miskonsepsi yang ada di pembelajaran online tadi jadi yang tidak mudeng di pembelajaran online itu nanti bisa didiskusikan di pembelajaran tatap muka tiga komponen penting yang harus diperhatikan dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran model blended learning itu yang pertama adalah standar capaian dan tujuan dari pembelajaran terus model penilaian terus kemudian kegiatan pembelajaran ini yang terakhir ini beberapa aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran menggunakan model blended learning ada web 2.0 nah ini menggunakan LMS LMS nya contohnya model tadi dari Pak Riki sudah memakai model tadi kira bisa tanya keuntungan sama kelemahannya apa contoh platform digunakan untuk model adalah key to school itu platformnya itu 8modo 8modo bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal seperti berkomunikasi akseswa dan orang tua memonitor aktivitas pembelajaran online buat kuis, latihan, ujian dan sebagainya google group, kita yang sering biasa menggunakannya ini google group itu yang disediakan adalah gmail apalagi yang sudah g suite ya itu lebih lengkap lagi dibanding gmail google drive, kalender, dokumen, spreadsheet, translate formulir, belum formulir ya kita sering menggunakan modul-formulir jambut, google sheet, layout, group dan file nanti penjelasannya ada di modul masing-masing kita bisa lihat modul masing-masing oke itu mungkin hasil rangkuman dari saya monggong, 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 monggong nolusnya sudah tersambung apa belum ya apanya suara saya sudah nyambung ya ya masuk masuk oke mohon maaf tadi ada kendala jaringan yang error pak jadi ini saya ada dua akun disini satu hp satu dengan PC untuk mengantisipasi error baik pak sandra saya terima kasih atas presentasinya yang luar biasa dalam merangkum juga jenangan luar biasa detail dan langsung apa ya istilahnya masuk pada poin-poin sehingga memudahkan kita-kita ini yang menyimak terima kasih pak sandra mungkin bisa diagendakan untuk waktunya monggong, setiap hanya satu presentasi saja pak jadi nanti tidak terlalu apa ya tidak terlalu kebanyakan waktu gitu ya terulang sinyalnya pak riki aduh halo pak halo pak riki halo pak riki halo pak riki dalam kegiatan Google Meet ini tapi pengenal putus-putus suaranya Pak putus-putus ini sudah masuk lagi Pak belum ya 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 sudah jelas saya mau tadi kan Pak Candra tanya tentang model atau on class ini hanya tampilkan saja ini yang sudah ada pada SDUNP terkait dengan penggunaan model atau on class tampilannya sudah nampak atau belum Pak Candra ya proses oke sip masuk sudah ya sudah gimana Pak Cobra jalan model bagaimana Pak Cobra jalan model jadi nanti setelah kita di enroll dimasukkan nama-nama guru jadi guru itu bisa dimasukkan di beberapa nama kelas kayak gitu ya tidak hanya guru siswanya juga nanti jadi kita enroll kan misalkan saja saya tak berikan contoh ini bisa diganti bahasa kemudian masuk ini pakai username-nya saya kemudian saya masuk mohon maaf kalau terkendalasinya kemudian bisa memilih kelas Pak karena saya mengajar di kelas 6 maka saya pilih terkendalasinya ya terus lanjut Pak Revy ini kita bisa terkendalasinya 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 ini kita ibaratkan sealam kelas jadi nanti kita bisa pengumuman dengan folder pengumuman kemudian nanti kita bisa membuat singkatnya Pak kalau di saya ini misalkan IPA kita upload dulu RPP Pak RPP kita upload kita masukkan kemudian kisi-kisi ujian supaya siswa bisa mengakses nanti apabila ini klik nanti bisa mengunduh kemudian rangkuman materi bisa dalam bentuk word bisa dalam bentuk PDF atau dilingkan ke Google Drive apa ukuran kemudian untuk pembelajaran disini ada bahan azarnya ada kolom web meetingnya ada forum diskusinya di forum diskusi ini kita bisa memasukkan video Pak nanti bisa dan sebagainya dan sebagainya menggunakan menggunakan oke Pak Chandra sudah masuk lagi Pak suara saya ya 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 jelas ya kurang lebihnya seperti itu Pak nanti mungkin bisa saya jelaskan lain waktu ya berarti nanti kita besok seperti ini ya model pembelajaran untuk yang di Unifed ketika kondisi sinyal model modelnya seperti ini yang lebih pernah lebihnya namanya istilahnya iya sinyal yang kurang baik sekian sampai yang lain ya ya paling itu ya Pak Ibu jadi model untuk pembelajaran besok seperti model itu ya modelnya jadi kita seperti apa ya kita istilahnya pejuang centang biru kalau sudah centang berarti kita sudah mengerjakan kalau yang belum centang berarti kita harus mengerjakan tugasnya seperti itu ada istilah seperti itu ya PPG itu pejuang centang biru jadi nanti kita masuk ke LFPS seperti tadi yang pakai pihak centang mirip seperti itulah kayak kira-kira seperti itu nanti kita kalau sudah mengerjakan sudah tercentang centang-centang biru seperti itu mungkin Pak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan monggo silahkan di pertemuan yang singkat ini ada usul atau mau dibentuk pertemuan lagi silahkan buwiwi selamat datang buwiwi saya belum kenal buwiwi halo buwiwi buwiwi kuswati ada usul atau apa mungkin kita bentuk seperti ini lagi setiap hari atau berapa hari sekali monggo terserah supaya bisa buat belajar dari teman-teman silahkan dadah oke ya mungkin sementara itu dulu pertemuan kita hari ini selamat belajar selamat seminggu sekali mungkin ya oh boleh kalau nanti kita jadwalkan atau mau kalau kita kemampuan besar atau kemampuan provinsi mau seperti ini kalau ada yang mau kita bawa ke sana nanti saya coba usul ke sana kalau ada yang mau bisa belajar baru dengan kita kalau boleh nanti seminggu sekali kita yang apa-apa ya kita agendakanlah kita sempatkan belajar bersama oke seperti itu mungkin kalau ada kendala atau ada apa silahkan ukur ini selamat menikmati cukup cukup mungkin ya satu jam cukup lah ya untuk kita kenalan kita diskusi bersama ya cukup nanti kita nanti kita bisa nanti lagi keserangan yang kita tingkatkan Bu Iwi siapa Bu Iwi nih mumpung muncul nih Bu Iwi kenalan dong Bu Iwi dinyalakan dulu mikrofonnya dipecat mikrofonnya Halo tolong 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 ibunya ya ya penggantar lagi dihujukkan benar ya ini kita belum kenalan semuanya ini ini Bu Iwi Kuswati dari mana ini mikrofonnya dikalkan aja itu pencet yang gambar mikrofon sudah Bu Iwi terima kasih Bapak Ibu mau ada yang kapan lagi nanti bisa dibicarakan di grup kita di PPG Suko Harjo selamat belajar semoga kita bisa masuk bersama lulus bersama ya jangan 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 untuk meminta tolong dan juga harus di pertolongan yang lainnya supaya kita bisa lulus bersama-sama satu amin ya Allah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barahmatullahi wabarakatuh maa bahaya kes recuperi selamat menikmati